NSHBA Season 285, Luo Ning dari Institut Abadi Binatang kadal petir ini milik kita. Seorang wanita berbicara dari dasar murid Institut Immortal. Dia tinggi, hanya sedikit lebih pendek dari Long Chen, dan rambutnya diikat ke belakang menjadi kuncir kuda. Dia mengeluarkan udara yang indah dan kuat. Bahkan di antara para ahli wanita, wanita ini memiliki ketegasan dan pengalaman khusus. Dia benar-benar berbeda dari Mu Qingyun yang memiliki kebijaksanaan seorang pemimpin. Wanita ini tampak liar dan sulit diatur dibandingkan, seperti seseorang yang berani bertarung dan habis-habisan sejak awal. Ketika Long Chen melihatnya, hatinya bergetar. Begitu dia melihatnya, dia memikirkan ku jianying. Bahkan mata mereka agak akrab. Saat dia memikirkan kejatuhan ku jianying dan lelaki tua yang menemaninya, matanya memerah. Binatang kadal petir ini awalnya sangat penting baginya, tetapi begitu dia melihatnya dan diingatkan tentang ku jianying, dia tidak berminat untuk memperebutkannya. Baik, Anda mengatakan itu milik Anda, jadi itu milik Anda. Long Chen menganggup dan berbalik. Tahan. Dia tiba-tiba berbicara lagi, ingin memperebutkan binatang kadal petir ini karena mereka telah menghabiskan setengah bulan bersiap untuk menjatuhkannya. Mereka telah mengawasi kebiasaannya dan membuat jebakan yang sangat teliti ketika dia tiba-tiba ikut campur. Lebih dari seribu orang telah menghabiskan begitu banyak waktu dan usaha, hanya untuk Long Chen yang mengambil rampasannya. Bahkan jika kekuatan tempurnya benar-benar menakutkan, dia tidak yakin. Itu terutama benar dengan konflik antara Institut Dewa dan Institut Abadi. Namun, ketika Long Chen menatapnya, dia melihat rasa sakit di matanya. Hanya satu tatapan itu yang membuat hatinya hancur. Nona, apakah Anda membutuhkan sesuatu? Long Chen berhenti tetapi tidak melihat ke belakang. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Dia bertanya. Tidak, tapi ketika aku melihatmu, aku teringat seorang teman lama. Jadi, keberuntungan Anda bagus. Saya tidak akan melawan Anda, kata Long Chen, menggelengkan kepalanya. Kamu terluka. Wanita itu memperhatikan bahwa salah satu tangan Long Chen berdarah. Menimbang bahwa dia baru saja membunuh Lightning Lizard Beast dengan tinjunya, itu normal untuk serangan balasan yang menakutkan untuk melukainya. Namun, sebenarnya, ini bukan hasil dari serangan balik dari binatang kadal petir tetapi dari mengaktifkan kekuatan astralnya pada saat itu juga. Menggunakan kekuatan itu telah menyebabkan tinjunya sendiri terbelah sebelum mengenai Lightning Lizard Beast. Setelah naik, dia menemukan bahwa bukan manik kekacauan utama yang telah berubah secara misterius. Bahkan bintang-bintang di tubuhnya telah berubah. Mereka sudah mulai berevolusi, dan kekuatan mereka bukan lagi kekuatan dunia fana. Adapun tubuhnya, itu masih tubuh manusia fana. Hanya menggunakan sebagian kecil dari kekuatan astral barunya terlalu banyak untuk ditangani oleh tubuhnya, mengakibatkan cederanya. Itu hanya luka dangkal. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi, kata Long Chen tanpa emosi. Dia agak takut untuk melihatnya, atau lebih tepatnya matanya yang mengingatkannya pada Ku Jianying dan lelaki tua itu. Kenangan melintas di benaknya. Kenangan akan perhatian dan bantuan mereka sekarang terasa menyakitkan, terlalu menyakitkan baginya untuk berani disentuh. Dengan perilaku Long Chen saat ini, wanita itu tidak lagi tahu apa yang harus dilakukan. Dia ingin bertarung untuk Lightning Lizard Beast, tetapi penampilannya ini membuatnya tidak mau menerima semuanya. Aku sedang berburu Lightning Lizard Beast ini untuk mengambil empedunya. Itu akan membantu kakak perempuanku menyembuhkan lukanya. Jika Anda bersedia untuk berbagi, saya dapat memberikan kompensasi yang sesuai, katanya setelah ragu-ragu sejenak. Jika ini hanya perburuan biasa, dia mungkin tidak akan memperebutkannya. Namun, empedu Lightning Lizard Beast sangat penting baginya. Kalau tidak, dia tidak akan menghabiskan setengah bulan untuk mempersiapkan diri hanya untuk memastikan tidak ada kecelakaan yang terjadi. Namun kecelakaan itu tetap saja terjadi. Kebetulan saya hanya menginginkan Neidan dan inti kristalnya, kata Long Chen. Bagus, kita bisa membaginya untuk menghindari kebencian atau dendam. Dia senang mendengarnya. Meskipun Neidan dan inti kristal sangat berharga, itu bukanlah hal yang sangat dia butuhkan. Dia segera mengirim beberapa murid untuk mulai menghancurkan mayat Lightning Lizard Beast. Ini adalah tugas yang sangat teliti. Mematahkan salah satu otot atau rune tulangnya akan menghabiskan sebagian dari inti kristal dan energi Neidan. Dalam kasus terburuk, itu bisa memicu kekuatan mereka untuk meledak, menghancurkan mayat. Sehingga pekerjaan ini memakan waktu yang tidak sebentar. Long Chen menemukan batu di kejauhan untuk duduk. Dia kemudian menatap ke cakrawala, tenggelam dalam pikirannya. Li Kai dan yang lainnya duduk di dekatnya tetapi tidak berani mengeluarkan suara. Wanita itu memandang Long Chen. Dia akhirnya tidak tahan lagi dan berjalan mendekat, berkata, kamu tampak aneh. Siapa namamu? Basis kultivasi anda sangat rendah, jadi bagaimana anda begitu kuat? Dan bagaimana anda akhirnya menjadi seorang instruktur? Anda bahkan tidak mengenakan jubah instruktur. Petik 2. Long Chen menatapnya. Dia tidak lagi tampak keras kepala dan marah seperti sebelumnya, jadi tatapannya tidak lagi terlihat mirip dengan Ku Jianying. Sebaliknya, dia menatapnya dengan rasa ingin tahu. Hei, kenapa kamu tidak berbicara? Meskipun Institut Dewa dan Institut Abadi bukan teman, mengucapkan beberapa patah kata seharusnya tidak menimbulkan kesulitan seperti itu, kan? Dia mengerutkan kening ketika Long Chen hanya menatapnya dengan bodoh. Long Chen tersenyum. Orang ini benar-benar tidak mirip dengan Ku Jianying. Dia terlalu sensitif. Bahkan setelah sekian lama, dia belum menyelesaikan simpul di hatinya. Jika ini terus berlanjut, itu akan menjadi masalah untuk kultivasinya di masa depan. Dia tidak bisa terus hidup di masa lalu dan harus melihat ke masa depan. Hanya dengan meninggalkan masa lalu di masa lalu dia bisa menghadapi masa depannya. Apa yang membuatmu tersenyum? Dia menuntut. Orang lain mungkin akan malu dan malu karena tersenyum seperti ini, tapi dia sangat belak-belakan. Tidak apa. Anda bisa memanggil saya Long San. Mereka juga memanggil saya saudara ketiga atau bos ketiga. Bagaimana denganmu? Tanya Long Chen. Panjang San. Apa nama yang kasar? Bos ketiga. Apakah kamu tidak dipukuli sepanjang hari di Institut Dewa dengan nama seperti itu? Dia menatapnya dengan rasa ingin tahu. Saya acuh-ta'acuh terhadap itu. Bagaimanapun, dengan emosi saya, saya harus memukuli orang lain sepanjang waktu jika saya tidak ingin dipukuli. Long Chen mengangkat bahu. Menarik. Saya tidak berharap bahwa Institut Dewa akan memiliki seseorang yang tidak begitu tidak disukai. Setelah mengatakan itu, dia langsung duduk di samping Long Chen, meletakkan pedangnya di sampingnya. Saya Luoning, kelima pada peringkat abadi tingkat manusia. Anda baru, kan? Kami tahu semua orang di peringkat 50 teratas, tetapi kami tidak memiliki informasi tentang Anda. Petik 2. Instruktur hebat kami tiba di akademi saat Anda mengamati tempat ini, jadi Anda tidak tahu apa yang terjadi di Institut Dewa. Li Kei dengan bersemangat menyela, hanya untuk diam ketika Long Chen meliriknya. Luoning memandang Long Chen, dan kemudian pada Li Kei dan yang lainnya, menemukan Long Chen semakin menarik. Sekarang, dia benar-benar ingin tahu asal-usulnya. Pada saat ini, para murid selesai menghancurkan mayat. Long Chen memperoleh neidan sempurna dan inti kristal yang diisi dengan rune kekuatan petir, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat. Mungkin Leilinger akan bisa bangun dengan ini. Setelah mendapatkan apa yang diinginkannya, Long Chen berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Namun, ketika dia hendak pergi, Luoning tiba-tiba berbicara sekali lagi. Saya menyarankan Anda untuk tidak berakhir bersama dengan Cuku Wang itu, karena cepat atau lambat saya akan membunuhnya. Bab 2842 tantangan dimulai. Setelah Long Chen pergi, kata-kata terakhir Luoning bergema di benaknya. Itu adalah peringatan. Tampaknya permusuhannya dengan Cuku Wang jauh lebih besar daripada konflik apapun yang ada antara Institut Dewa dan Institut Abadi. Namun, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Jika orang lain tidak memprovokasi dia, dia hanya akan diam-diam berkultivasi. Jika orang lain memprovokasi dia, maka tidak masalah siapa itu. Dia akan membuat mereka membayar harga darah. Long Chen memimpin grup elit kembali untuk berburu binatang buas. Saat dia menganggur, dia menyerap kekuatan petir dari inti kristal lightning Lizard Beast dan Neidan. Dengan petunjuk Long Chen, para murid ini akhirnya mulai terbentuk. Paling tidak, mereka bisa melupakan perasaan mati ketika mereka bertarung. Mereka akhirnya mendapatkan keberanian dan kepercayaan diri melalui temperamen ini. Ketika kepercayaan diri yang baru ditemukan itu muncul, Long Chen menjadi lebih berhati-hati. Jika mereka menerima pukulan mental saat ini, itu akan menjadi kemunduran yang serius. Ketika mereka menemukan binatang buas yang kuat, Long Chen secara pribadi akan menekan binatang buas dan mengarahkan para murid, memperbaiki kesalahan apapun yang dia lihat. Dia tidak lupa sesekali memberi mereka pujian juga. Wortel dan tongkat digabungkan adalah metode terbaik sepanjang masa. Elit grup membuat kemajuan pesat dan menghabiskan setiap hari dalam kesakitan dan kegembiraan. Bakat bawaan mereka bagus, dan melalui pelatihan neraka ini, bahkan mereka sendiri dikejutkan oleh keuntungan mereka. Karena semakin banyak bakat dan potensi mereka dikeluarkan setiap hari, bahkan mereka bisa merasakannya. Meskipun pelatihan Long Chen sulit untuk bertahan, mereka semua tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk mengubah nasib mereka. Jika kesempatan ini dilewatkan, itu tidak akan datang lagi. Selain itu, bukan hanya tubuh fisik mereka yang berubah, tetapi juga jiwa mereka. Rasa haus mereka akan kekuasaan juga tumbuh saat mereka menjadi lebih kuat. Dalam sekejap mata, sepuluh hari berlalu, dan itu sudah cukup untuk mengubah murid-murid ini sepenuhnya. Aura mereka sekarang berat dan padat. Tatapan mereka tajam. Mereka telah menghabiskan sepuluh hari ini untuk membunuh, jadi kidarah lawan mereka belum memudar dari tubuh mereka. Aura itu bahkan mulai menginfeksi jiwa mereka, membuat mereka memiliki jejak aura yang harus dimiliki oleh seorang ahli. Namun, mereka bukan satu-satunya yang mendapat manfaat dari sepuluh hari ini. Long Chen senang karena dia telah sepenuhnya menyerap kekuatan binatang kadal petir, dan Lei Ling'er juga terbangun. Dia juga berubah menjadi naga kecil dan melingkari lengan Long Chen, kembali ke bentuk Lei Long-nya. Lei Ling'er biasanya tidak suka menunjukkan emosi tidak seperti keganasan Huo Ling'er, tetapi setelah bangun kali ini, Lei Long melingkari lengan Long Chen dengan kuat. Long Chen menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menghiburnya, tetapi masih menolak untuk melepaskannya. Tidak seperti Huo Ling'er yang mengekspresikan emosi dengan bebas, Lei Ling'er sepertinya menyembunyikan emosi itu jauh di dalam. Sekarang, tampaknya takut untuk melepaskan Long Chen, seolah-olah pertempuran itu berdampak besar pada Lei Ling'er. Dengan keduanya terbangun, Long Chen direvitalisasi dan tidak lagi merasa sendirian. Bahkan suasana hatinya membaik. Bos ketiga, apakah hari ini adalah hari di mana Anda mengirimkan beberapa teknik pamungkas kepada kami? Senyum Long Chen membuat para murid merasa lebih santai. Sejak mereka mengenal Long Chen, mereka belum pernah melihat senyum ini. Wajahnya biasanya sangat gelap, dan sekarang seperti hari yang cerah setelah badai yang panjang. Sejak Long Chen memberitahu Luo Ning bahwa dia bisa memanggilnya Long San, orang-orang ini telah mengubah sebutan mereka untuknya, tidak lagi memanggilnya instruktur Long Chen. Gerakan pamungkas. Omong kosong. Aku bahkan belum pergi ke pavilion teknik surgawi. Di mana saya harus menemukan gerakan pamungkas untuk Anda. Long Chen memarahi sambil tersenyum. Teknik ditentukan oleh hal-hal seperti itu. Yang penting bisa digunakan di dunia nyata atau tidak. Selain itu, tidak ada dari Anda yang memadatkan benih api Anda. Tanpa memicu energi surgawi, bagaimana Anda bisa melepaskan apa yang disebut gerakan pamungkas Anda. Teknik-teknik itu hanya bisa dilepaskan oleh yang kuat. Bahkan jika Anda bisa mengendalikan teknik pamungkas yang merusak, apakah penting jika Anda ditebas oleh pedang musuh Anda sebelum Anda bisa melepaskannya. Teknik-teknik itu membutuhkan akumulasi banyak kekuatan sebelum casting, dan waktu castingnya lama. Dalam bentrokan antara para ahli, hidup dan mati ditentukan oleh hal-hal terkecil. Siapa yang akan memberi Anda waktu untuk melepaskan gerakan seperti itu? Anda masih tidak mengerti setelah membunuh semua binatang itu. Ketika Anda membunuh binatang buas itu, apakah mereka tidak memiliki teknik pamungkas mereka sendiri? Tetapi apakah Anda memberi mereka kesempatan untuk melepaskannya? Petik 2 Suasana hati Longchen baik hari ini, jadi dia tidak memarahi mereka sedingin sebelumnya. Oleh karena itu, perasaan takut mereka terhadapnya berkurang sedikit. Mulai hari ini, kamu akan mulai membunuh binatang buas satu lawan satu, kata Longchen. Apa? Mereka semua melompat. Dalam satu lawan satu, kesalahan sekecil apapun akan mengakibatkan kematian. Kamu sudah mampu membunuh mereka sendiri, tetapi kamu tidak tahu seberapa kuat kamu menjadi. Yang perlu Anda lakukan adalah mengenali kekuatan Anda sendiri sehingga Anda dapat membuat penilaian yang benar saat melawan musuh Anda. Anda harus menangkap peluang dalam bahaya. Li Kai, kamu pergi dulu, kata Longchen. Ya, Li Kai tidak mengungkapkan rasa takut. Sebaliknya, dia sangat ingin mencoba karena dialah yang paling cepat meningkat selama ini. Bahkan tubuhnya telah benar-benar berubah. Lengan dan kakinya jauh lebih tebal, tidak lagi cocok dengan jubah lamanya. Dengan demikian, dia saat ini mengenakan satu set kulit binatang. Ledakan. Pada saat ini, seekor banteng liar digorok lehernya oleh pedang Li Kai. Darahnya menyembur ke udara sebelum jatuh kembali. Tidak buruk. Anda bisa tetap tenang dari awal hingga akhir. Anda tidak terpengaruh oleh ancaman kematian. Meskipun Anda melewatkan beberapa peluang untuk membunuhnya, membuang sedikit energi, secara keseluruhan, itu sangat tidak buruk. Longchen membuat penilaian. Li Kai memulai mereka dengan baik, mengejutkan murid-murid lainnya. Longchen telah memilih beberapa binatang yang relatif lebih lemah untuk mereka lawan sebagai pelatihan. Dia ingin mereka terus menumpuk kesuksesan dan meningkatkan kepercayaan diri mereka. Setelah sepuluh hari membunuh binatang, pelatihan neraka yang sebenarnya dimulai. Mereka mulai melawan Longchen satu lawan satu. Li Kai adalah yang pertama. Akibatnya, pedang Longchen menembus dadanya dalam sekejap. Jika Longchen tidak memiliki belas kasihan, Li Kai akan mati. Pada saat itu, semua murid berubah menjadi hijau. Mereka mengira bahwa mereka sudah sangat kuat. Namun, hasil pertarungan mereka adalah tidak ada satu orang pun yang bertahan lebih dari tiga kali melawan Longchen. Ketika mereka kalah, bekas luka tertinggal di tubuh mereka. Beberapa bekas luka berada di tempat yang fatal, tetapi Longchen menarik kembali kekuatannya pada detik terakhir. Meskipun begitu, niat membunuhnya yang menakutkan membuat mereka menghirup aroma kematian. Sepuluh hari terakhir adalah siksaan terbesar. Bahkan setelah sepuluh hari, tidak ada satu orang pun yang mampu bertahan lebih dari tiga kali melawan Longchen, membuat mereka semua merasa sedih. Selanjutnya, waktu sudah habis. Mereka kemudian mengikuti Longchen kembali ke Institut Dewa dengan semangat rendah. Saat ini, alun-alun di depan Istana Agung dipenuhi orang. Panggung bela diri sudah disiapkan. Selain tempat pertama di peringkat surgawi tingkat manusia, Cu Kuang, semua orang telah tiba. Tidak mungkin. Melihat ekspresi mereka saat ini, sepertinya tidak ada harapan. Ekspresi Zhongling dan yang lainnya jatuh ketika mereka melihat wajah elite group. Longchen, apakah kamu siap? Hari ini adalah, Mingze tersenyum pada Longchen. Ekspresi sedih dari elite group sepertinya memberitahunya bahwa hasil yang dia inginkan akan segera datang. Tutup pantatmu, terus kentut dan aku akan membunuhmu, dengus Longchen dengan pandangan dingin. Dia kemudian berbalik ke Li Kei di belakangnya. Pergi. Kamu adalah yang pertama. Ingatlah untuk memukulinya seperti anjing. Iya. Li Kei langsung melompat ke panggung bela diri dan berteriak. Tempat ketiga di peringkat dewa, Changsheng itu atau apapun, keluarlah. Bos San menyuruhku untuk memukulmu seperti anjing. Suara Li Kei menyebabkan kegemparan meletus di seluruh alun-alun. Bab 2843 Luo Sisters. Apakah dia gila? Teriakan kaget terdengar. Grup elite disebut sampah di belakang mereka karena mereka hanya bermalas-malasan. Tidak ada yang pernah memandang mereka sebagai elit sejati. Mereka adalah lelucon di akademi. Bagi Li Kei untuk langsung menantang peringkat ketiga Zong Changsheng, semua orang tercengang, termasuk para instruktur. Tepat pada saat ini, Heaven Master Yun yang juga muncul. Dia tersenyum pada Longchen. Instruktur Longchen, Anda tampaknya sedang terburu-buru. Masih ada waktu 10 nafas sampai waktu yang disepakati. Sekarang aku merasa seperti aku terlambat. Heaven Master Yun yang adalah orang yang mengusulkan waktu, tetapi dia adalah yang terakhir tiba. Longchen mengangkat bahu tanpa daya. Bukankah itu karena aku tidak punya pilihan lain. Jika kita masih belum memulai, mungkin ada seseorang yang darahnya mewarnai tanah menjadi merah. Maka pertaruhannya tidak akan ada artinya. Petik 2. Semua orang kemudian melihat ke arah instruktur Mingse. Longchen jelas mengacu pada darahnya. Lebih dari 10 kali orang biasa tiba di sini hari ini. Bukan hanya murid institut dewa, tetapi murid dari institut lain juga telah ditarik, mengakibatkan alun-alun penuh sesak. Sungguh nada yang mendominasi, tatapan yang tajam. Ini seperti rumor, kesombongan itu benar-benar layak untuk seseorang yang berani menyebut dirinya Bos Longshan. Petik 2. Pada saat ini, nama Bos Longshan telah menyebar ke seluruh institut dewa dan bahkan lebih jauh. Nama-nama Longchen atau instruktur Longchen saja tidak dapat menggambarkannya dengan benar. Hanya nama Bos Longshan yang layak untuk temperamennya. Di dalam institut dewa, dan mungkin seluruh akademi, Longchen benar-benar unik. Seorang pendatang baru yang datang kurang dari dua bulan yang lalu sudah menyebabkan keributan seperti itu. Tak terhitung pendatang baru lainnya yang merasa kagum dan memujanya. Sebagian besar pendatang baru ditekan oleh murid senior mereka, tetapi Longchen mampu berdiri sendiri, tidak membungkuk kepada siapapun. Mereka semua berharap untuk menjadi sama seperti dia suatu hari nanti. Longchen, ekspresi Mingze tenggelam, dan dia mengatupkan giginya marah. Longchen sekali lagi menamparkan wajahnya. Tolong tutup mulutmu. Aku takut kamu membuatku membunuhmu. Itu mungkin membuatku kehilangan masa depan yang hebat. Longchen menghela nafas tanpa daya. Dia tidak tahu mengapa Mingze begitu bodoh untuk terus-menerus melawannya. Dia tidak bisa membayangkan apa yang tumbuh di kepalanya yang bodoh. Dia longsan. Di sudut yang jauh dari alun-alun, ada sekelompok murid yang agak mencolok. Mereka tidak cocok dengan yang lain karena mereka adalah murid dari Immortal Institute. Pembicaranya adalah seorang wanita muda yang sangat cantik dengan fitur wajah yang sempurna dan rambut panjang. Namun, wajahnya saat ini agak pucat, dan matanya agak redup. Sepertinya dia terluka, tapi suaranya masih enak didengar. Iya, dialah yang membunuh binatang kadal petir dalam satu pukulan. Dia sangat kuat, dan sama-sama aneh dan misterius, kata seorang wanita di sampingnya. Yang terakhir adalah yang Longchen temui sebelumnya, Luoning. Wanita lainnya adalah kakak perempuannya, ahli peringkat satu di peringkat abadi, Luobing. Kakak perempuan ini tampaknya memiliki temperamen yang sama sekali berbeda dari Luoning. Sementara Luoning gagah berani dan membawa dirinya tinggi, Luobing lebih tenang. Kedua saudara perempuan itu terpisah tiga tahun, tetapi Luoning yang tampaknya lebih tua. Bagaimana penasaran? Saya mendapatkan perasaan yang akrab darinya, kata Luobing. Kau juga merasakannya, Luoning terkejut. Saya memiliki perasaan yang sama, tetapi saya pikir itu adalah kesalahan. Anak kecil ini terlihat baik, tetapi standar saya tidak cukup buruk untuk menyukai seseorang hanya dengan melihat. Pertama kali Luoning melihat Longchen, dia tersentuh oleh rasa sakit di matanya. Pada saat itu, untuk beberapa alasan, jantungnya mulai berdebar, membuatnya merasakan dorongan untuk menghibur dan melindunginya. Tapi perasaan itu langsung ditekan olehnya. Kemudian, ketika dia berbicara dengannya, dia hanya menjawab bahwa namanya adalah Longshan. Dia jelas tidak ingin berbicara dengannya. Oleh karena itu, meskipun dia telah mendapatkan empedu dari binatang kadal petir untuk membantu Luobing pulih, cara Longchen mengabaikannya tidak membuatnya bahagia. Dia terlalu mendominasi. Tanpa latar belakang apapun, dia akan menderita di masa depan. Jika ada kesempatan, kamu bisa mencoba memperingatkannya bahwa interior akademi penuh dengan koneksi yang rumit. Akan lebih baik jika dia bisa menahan diri sedikit, Luobing tiba-tiba batuk. Melihat adegan ini, Luoning buru-buru mengeluarkan pil obat untuknya. Setelah Luobing mengkonsumsinya, dia merasa sedikit lebih baik dan terus menonton. Heaven Master Yun yang melihat bahwa Mingze akan menjawab, jadi dia melambaikan tangannya untuk memotongnya. Baiklah, waktunya telah tiba. Setiap keluhan pribadi di antara Anda berdua dapat diselesaikan setelah kompetisi. Tentu saja, dari penampilan Anda saat ini, tampaknya permusuhan ini akan sangat sulit untuk diselesaikan. Saya merasa kemungkinan pertempuran hidup dan mati disetujui sangat tinggi. Petik 2 Ekspresi Mingze menjadi tidak enak dilihat, dan dia menutup mulutnya. Terakhir kali, tantangan hidup dan mati Longchen tidak memenuhi persyaratan. Tetapi jika konflik mereka mencapai titik yang tidak dapat dimediasi, Longchen dapat mengirim aplikasi. Setelah itu berlalu, pertempuran hidup dan mati akan dilanjutkan. Melihat Mingze terdiam, Longchen tidak bisa diganggu lagi dengannya. Waktunya telah tiba, saya akan meminta Heaven Master Yun yang untuk memimpin kompetisi, kata Longchen. Baiklah, kalau begitu jangan buang waktu. Tantangan bisa dimulai. Selama 10 anggota grup elit dapat memasuki peringkat surgawi, instruktur Longchen dari Institut Dewa akan diizinkan untuk mengenakan apapun yang dia inginkan tanpa terikat oleh aturan Institut Dewa, kata guru surga Yun Yang. Dia melakukan semua ini hanya untuk tidak memakai jubah instruktur. Luo Bing menatapnya dengan aneh. Baru sekarang dia mengetahui bahwa Longchen telah membuat keributan hanya untuk beberapa pakaian. Siapa tahu, bagaimanapun, dia benar-benar penasaran. Dia tidak menjawab ketika saya menanyakan sesuatu padanya. Ini menjengkelkan, kata Luo Ning dengan kesal. Mempertimbangkan sifatnya yang lugas, cara Longchen mengabaikan pertanyaannya membuatnya kesal. Tapi dia juga tidak bisa berhenti merasa marah padanya. Itu membuatnya ingin memukul seseorang. Tantangannya dimulai sekarang. Heaven Master Yun yang tiba-tiba menyebabkan panggung bela diri meningkat. Sebuah penghalang muncul di sekitarnya. tatapan semua orang terfokus pada panggung. Li Kei berdiri di sana. Dengan tatapan semua orang padanya, dia menjadi bersemangat. Dia telah dipaksa untuk menjalani kehidupan yang cemberut selama ini. Sekarang niat bertarungnya melonjak. Di mana Zhong Changsheng, keluar dan hadapi kematianmu. Bab 2844-1 gerakan mengejutkan. Di antara kerumunan, Zhong Changsheng sangat marah. Dia akhirnya tidak tahan lagi. Menurut aturan, dia harus menerima tantangan, atau peringkat ketiganya akan diambil oleh Li Kei. Biasanya, tantangan untuk tempat di peringkat Dewa Tingkat Manusia harus terjadi pada awal bulan. Tapi bulan ini spesial. Kompetisi itu terjadi di pertengahan bulan. Dalam kompetisi ini, jika seseorang mengambil peringkat orang lain, mereka harus menerima jika orang lain menantang mereka untuk posisi baru mereka. Dengan kata lain, hanya dengan menang dua kali mereka bisa bertahan di posisi baru mereka. Dengan demikian, urutan dan pilihan tantangan sangat penting. Karena kamu ingin mati, aku akan menerimanya. Zhong Changsheng berjalan. Begitu dia berjalan melewati penghalang, itu menjadi ruang tertutup. Ekspresi Zhong Changsheng suram. Itu bukan karena dia memandang Li Kei sebagai lawan yang serius, tetapi karena dia berpikir bahwa Long Chen sengaja mempermalukannya dengan tantangan ini. Bahkan jika dia menang, itu akan tetap memalukan baginya untuk melawan seseorang yang begitu lemah. Apakah Long Chen memberimu hati beruang dan nyali macan tutul? Anda berani menantang saya, meskipun membunuh orang tidak diperbolehkan di sini, membuatmu setengah mati masih tidak masalah. Jika saya kalah, saya tidak keberatan kehilangan nyawa saya. Namun, Boss San mengatakan bahwa jika saya tidak mengalahkan Anda, saya harus bunuh diri dengan sepotong tahu busuk. Saya adalah kapten dari grup elit. Saya tidak bisa kehilangan harga diri kami, jadi saya minta maaf untuk mengatakan bahwa saya mungkin sedikit berat. Hati-hati, aku tidak ingin kamu menyalahkanku jika aku membunuhmu secara tidak sengaja. Sebuah pedang lebar setebal telapak tangan muncul di tangan Li Kai. Ini adalah senjata yang dipilih Long Chen secara khusus untuknya, dan itu sangat cocok dengan kekuatannya. Dia kemudian mengarahkannya ke Zhong Changsheng, tubuhnya sedikit membungkuk. Matanya tajam seperti elang, dan aura tak berbentuk seorang ahli muncul di sekelilingnya. Baik murid dan instruktur tergerak oleh ini. Aura Li Kai saat ini sangat mengejutkan. Mereka bisa merasakannya bahkan dari luar panggung. Bagaimana ini bisa? Bagaimana sampah bisa tiba-tiba memiliki aura yang begitu kuat? Baru sebulan, apa yang mereka lalui? Sepertinya mereka benar-benar berubah. Meskipun itu hanya postur awal, gerakannya, tatapannya, dan cara dia membawa pedang lebar itu semuanya ditambahkan ke dalam transformasi yang menakjubkan. Semua orang memandang Long Chen, hanya untuk melihat bahwa dia duduk di antara instruktur peringkat mortal. Matanya tertutup, dan dia bahkan tidak melihat. Seolah-olah tantangan ini tidak menarik baginya. Ledakan. Tepat pada saat ini, pertempuran dimulai. Memegang pedang lebar dengan kedua tangan, Li Kai menebasnya ke Zhong Changsheng dan mengirim yang terakhir terbang kembali. Zhong Changsheng tercengang melihat kekuatan mengejutkan Li Kai. Dia sebenarnya tidak dapat memblokirnya dan dipaksa kembali. Akibatnya, sorakan terdengar dari elite group. Pukulan yang satu ini memberi mereka kepercayaan diri yang besar. Dalam sepuluh hari terakhir, mereka telah menjalani pelatihan neraka. Long Chen hampir menghapus semua kepercayaan yang telah mereka kumpulkan sebelumnya. Pada saat ini, pedang Zhong Changsheng mulai bersinar. Dia menusukkan pedangnya, melepaskan seratus sinar cahaya yang seperti bunga teratai yang mekar. Itu sempurna disempurnakan. Dia langsung mengeluarkan kartu trufnya. Mu Qingyun terkejut. Dia telah bertarung melawan Zhong Changsheng beberapa kali, dan dia tahu bahwa ini adalah langkah yang paling banyak dia habiskan untuk mengebor. Dia benar-benar dipaksa untuk menggunakannya begitu cepat. Serangan pedang ini adalah campuran ilusi dan serangan nyata. Apa yang tampak nyata adalah palsu, dan apa yang tampak palsu itu nyata. Itu adalah serangan yang sangat sulit untuk dihadapi. Yang mengejutkan semua orang adalah bahwa dalam menghadapi serangan kuat Zhong Changsheng, Li Kei tidak mundur. Sebagai gantinya, dia menyerang langsung dengan pedang besarnya. Ledakan. Cahaya pedang yang halus kemudian hancur, dan Zhong Changsheng dikirim terbang, kali ini menabrak penghalang dan memantul kembali, batuk darah. Mustahil. Sekarang, bahkan Muking Yun dan yang lainnya terkejut, tidak bisa mempercayai mata mereka. Kartu truf Zhong Changsheng rusak begitu mudah. Saat berikutnya, pedang Li Kei sudah menempel tepat di tenggorokan Zhong Changsheng. Kamu sudah kalah. Suara Li Kei bergema di seluruh alun-alun. Dua gerakan. Hanya dalam dua gerakan, posisi peringkat ketiga pada peringkat surgawi diambil. Elite grup meledak menjadi sorak-sorai, penuh dengan kegembiraan. Sekarang mereka tahu bahwa tidak semua lawan sama mengerikannya dengan Long Chen. Li Kei tidak pernah bisa bertahan lebih dari tiga pertukaran melawan Long Chen, dan sekarang peringkat ketiga Zhong Changsheng tidak dapat bertahan tiga pertukaran melawan Li Kei. Oleh karena itu, grup elit memiliki penilaian baru tentang kekuatan mereka saat ini dan tidak lagi putus asa seperti sebelumnya. Sekarang mereka tahu mengapa Long Chen tidak mengucapkan kata-kata penyemangat atau memberi mereka petunjuk apapun dalam perjalanan kembali ke sini. Itu karena dia mengerti kekuatan mereka. Aku tidak akan menyerah. Zhong Changsheng meraung dengan marah. Teriakan ini menarik cemohan orang yang tak terhitung jumlahnya. Seseorang yang menolak untuk mengakui kekalahan adalah yang paling hina. Kamu tidak akan menyerah. Tidak apa-apa. Aku akan mengalahkanmu sampai kamu menyerah. Bos San mengajari saya, jadi saya tidak bisa kehilangan wajahnya. Saya mendengar bahwa Anda bahkan memprovokasi Bos San. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa Anda berdua berada di dimensi yang sama sekali berbeda. Li Kei benar-benar mundur, menyingkirkan pedang besarnya. Li Kei dipenuhi dengan pemujaan terhadap Long Chen. Dia akhirnya mengerti betapa mengerikan pertumbuhannya dalam satu bulan ini. Dia dipenuhi dengan kepercayaan diri. Melihat Li Kei benar-benar memberi Zhong Changsheng kesempatan lagi, para murid menjadi gempar. Apakah ini kepercayaan diri atau kesombongan? Li Kei sebenarnya memandang posisi peringkat ketiga sebagai sebuah permainan. Harus diketahui bahwa posisi ini adalah sesuatu yang diinginkan banyak orang. Apakah dia tidak takut semua keuntungannya terbang dalam sekejap? Mereka melihat ke arah Long Chen hanya untuk melihat bahwa matanya masih tertutup. Dia tampaknya tidak peduli tentang apapun yang terjadi. Seolah-olah dia sedang tidur. Aku ceroboh barusan. Mari kita lihat bagaimana kamu mengalahkanku kali ini. Cahaya pedang Zhong Changsheng tiba-tiba melebar dan gambar tajam muncul di ujung pedangnya. Energi surgawi bermanifestasi di luar. Apakah dia sudah menyalakan benih api surgawinya? Para murid berteriak kaget. Hanya mereka yang telah menyalakan api surgawi mereka yang bisa mulai melepaskan energi surgawi. Oleh karena itu, Zhong Changsheng dapat dianggap setengah langkah ke alam api surgawi. Mati. Zhong Changsheng dengan marah menebas pedangnya dan gelombang gambar pedang raksasa terbang keluar memenuhi seluruh panggung bela diri. Bahkan Mu Qingyun melompat. Dia tidak menyangka Zhong Changsheng telah memadatkan benih api surgawi hanya dalam sebulan. Sebagai imbalannya, Li Kei berteriak dan langsung menyerang. Dia langsung termakan oleh gambar pedang. Ledakan. Ledakan lain terjadi dan gambar pedang tak berujung menghilang. Dada Li Kei tertusuk, sementara Zhong Changsheng terbaring jauh, berjuang untuk bangun. Setelah beberapa kali gagal, dia tiba-tiba batuk seteguk darah dan tubuhnya mulai berkedut keras. Medis. Mingze berteriak dan beberapa ahli penyembuhan segera bergegas. Mereka memeriksa tubuh mereka berdua. Salah satu alasan mereka ada di sini adalah untuk membantu menyembuhkan orang selama tantangan ini, tetapi alasan lainnya justru untuk situasi ini, di mana dua pihak terluka. Mereka akan memutuskan cedera siapa yang lebih ringan, dan dengan demikian siapa pemenangnya. Zhong Changsheng telah kalah. Posisi tempat ketiga adalah berganti pemilik. Mereka mengumumkan hasilnya setelah pemeriksaan mereka. Kompetisi dapat berlanjut sekarang. Mingze memandang Li Kei dan kemudian ke Longchen. Senyum penuh makna yang lebih dalam muncul di wajahnya. Murid elit grup langsung menjadi bersemangat. Sekarang adalah waktu mereka untuk pamer. Bab 2845 Fitnah Ledakan Seorang murid dari grup elit mengirim murid lain terbang dengan tebasan pedangnya. Dia menabrak penghalang dan jatuh pingsan. Tantangannya berhasil. Mengumumkan penguji, menyebabkan keributan di antara para murid. 36 orang semuanya berhasil dalam tantangan mereka. Tidak satu pun dari mereka yang kalah. Dan mereka semua menantang orang-orang di 50 teratas. Peringkat sekarang dipenuhi dengan darah segar. Astaga, dunia ini gila, kan? Bagaimana ini mungkin? Metode macam apa yang digunakan bossan ini untuk mengubah sekelompok sampah menjadi grup elit sejati hanya dalam waktu singkat. Itu menantang surga. Para instruktur sama terkejutnya. Melihat elit grup, mereka merasa seperti menjadi gila. Hal yang paling tidak dapat diterima bagi mereka adalah bahwa murid-murid ini telah mengalahkan lawan mereka dalam waktu kurang dari 10 langkah. Tantangan mereka dimenangkan hanya dalam beberapa saat, dan kekuatan tempur yang menakutkan itu mengguncang mereka sampai ke inti mereka. Ketika murid terakhir menang, mereka terdiam tercengang. Bahkan Mukinigun dan anggota Unveterate Alliance telah berhenti bersorak. Mereka hanya tercengang. Murid elit grup seperti harimau. Ketika tatapan mereka tertuju pada lawan mereka, itu seperti mereka sedang melihat orang yang telah membunuh ayah mereka. Begitulah kejam dan ganasnya mereka. Selanjutnya, mereka telah memenangkan semua tantangan ini tanpa teknik yang kuat. Mereka hanya menggunakan teknik yang sangat biasa, tetapi lawan mereka tidak dapat memblokir mereka. Ini tidak mungkin. Long Chen pasti curang. Petik 2. Tiba-tiba, Ming Zhe berteriak. Dia tidak dapat menerima kenyataan ini, dan instruktur lain juga berdiri bersamanya. Para murid menatap bingung sebelum menyadari apa yang sedang terjadi. Mereka secara kolektif bangkit melawan Long Chen. Long Chen telah menggunakan sebulan untuk meningkatkan sekelompok sampah menjadi elit. Itu adalah tamparan di wajah semua instruktur lainnya. Di seluruh korps instruktur, siapa yang bisa melakukan apa yang baru saja dilakukan Long Chen. Tampilannya saat ini mengatakan bahwa mereka semua adalah guru yang buruk yang telah salah menilai para jenius sebagai sampah. Saya mengusulkan agar kita mengadakan penyelidikan terhadap murid-murid ini untuk melihat apakah mereka diam-diam mengonsumsi semacam obat. Mengorbankan umur panjang seorang murid untuk tujuan jangka pendek benar-benar merusak dan bertentangan dengan tujuan akademi. Teriak seorang instruktur. Persetan dengan ibumu. Bahkan sebelum Heaven Master Yun yang bisa berbicara, elit grup meledak dalam kutukan. Selain mengolesi orang lain, apakah kalian memiliki kemampuan? Kamu iri dengan kemampuan bosan, jadi kamu menggunakan metode curang seperti ini. Baiklah, ayo bertaruh sekarang. Surga Guru, Anda dapat menguji kita semua. Jika kita curang, semua orang di elit grup akan bunuh diri. Jika kita tidak curang, maka semua sampah yang cemburu dan berhati gelap ini dapat keluar dari Institut Dewa. Petik 2. Itu benar, orang kecil tercelah sepertimu tidak cocok menjadi instruktur. Bagaimana orang seperti Anda seharusnya mengajar orang lain? Anda ingin kami mempelajari kekejaman Anda? Mari bertaruh dengan hidup kita. Elit grup yang bangga sangat marah dengan fitnah ini. Mempertanyakan Long Chen adalah hal yang paling tidak dapat diterima oleh mereka. Meskipun pelatihan Long Chen praktis merupakan siksaan selama ini, dan dia tidak pernah tersenyum pada mereka, itu tidak menghentikan mereka untuk memuja kekuatannya. Mereka awalnya takut pada Long Chen, tetapi ketika mereka secara bertahap memahami kemampuannya, teror itu berubah menjadi rasa hormat. Semakin mereka berkultivasi dengan Long Chen, semakin mereka merasa dia seluas gunung, sedalam laut. Mereka tidak lebih dari setitik debu dibandingkan dengan dia. Sekarang, sekelompok orang dari peringkat yang lebih tinggi tetapi tanpa kemampuan apapun berani menghujat Long Chen. Adegan ini membuat elit grup memiliki keinginan untuk menyerang dan membunuh mereka sekarang. Murid-murid lain merasa terkejut sekaligus lucu bahwa elit grup akan sangat marah. Mereka semua memegang senjata mereka, cahaya ganas di mata mereka. Tapi Long Chen masih duduk di sana seperti sedang tidur. Kurang ajar. Kurang ajar. Kamu ingin memberontak. Para instruktur terkejut dan kemudian menjadi marah. Mereka mulai berteriak balik, mengubah ini menjadi tontonan yang kacau balau. Cukup. Gelombang tekanan surgawi tiba-tiba menyebar dari surga guru Yun Yang mengguncang hati semua orang. Kualitas instruktur Institut Dewa telah menurun. Tampaknya kita harus mempertimbangkan untuk membentuk peringkat seperti yang kita miliki pada murid kita sehingga kita dapat menyingkirkan yang lebih buruk. Mingzi, jika saya ingat dengan benar, Anda dipromosikan ke peringkat bumi lebih dari 300 tahun yang lalu. Benar. Tampaknya sejak promosi Anda, Anda belum memberikan kontribusi apapun. Memiliki kesombongan tidak penting, tetapi kesombongan harus memiliki dasar. Di mana fondasi Anda diletakkan. Tanpa bukti, Anda menuduh instruktur long chain curang dan bahkan memiliki sekelompok orang yang mengjilat Anda untuk memutar balikkan kenyataan. Apakah fondasi Anda terletak pada penggunaan posisi Anda untuk mengumpulkan angka? Menarik beberapa orang dan mengandalkan mereka? Apakah menurut Anda dukungan semacam itu dapat memungkinkan Anda melakukan apapun yang Anda inginkan? Ingat, tempat ini adalah Akademi Cakrawala Tinggi. Orang terbesar di sini adalah dekan. Oleh karena itu, kecuali jika pendukung Anda adalah dekan, saya menyarankan Anda untuk tidak terlalu banyak main-main. Heaven Master Yun yang biasanya berbicara dengan ramah dan tidak ada yang pernah melihatnya marah. Tapi kata-katanya hari ini agak berat. Tampaknya Heaven Master Yun yang yang pemarah sangat tidak puas dengan Mingze dan memperingatkannya. Tuan surga, murid hanya merasakan itu. Mingze mulai berkeringat. Heaven Master Yun yang melambaikan tangannya. Jika Anda mencurigai instruktur Longchen curang dan ingin menyelidiki, itu merupakan penghinaan terhadap karakter instruktur Longchen. Agar adil, penyelidikan mungkin dilakukan, tetapi jika tidak ada yang terungkap oleh penyelidikan ini, Anda harus berlutut di luar formasi transportasi Institut Dewa selama tiga hari. Petik dua. Itu, ekspresi Mingze dan yang lainnya berubah. Apa, Anda ingin mempermalukan orang lain, jadi Anda harus menerima dihina jika Anda salah. Martabatmu tidak lebih berharga dari martabat orang lain. Tatapan Heaven Master Yun yang tiba-tiba menjadi dingin. Matanya seperti dua bilah tajam menatap Mingze. Aku, aku, aku merasa tidak perlu hal seperti itu. Saya percaya pada instruktur Longchen. Mingze akhirnya menyerah setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama. Dia tahu bahwa guru surga Yun yang sangat marah. Jika dia menekannya, semuanya akan terjadi sesuai aturan. Meskipun dia merasa bahwa Longchen kemungkinan besar curang, dia tidak berani mengambil risiko. Formasi transportasi itu adalah sesuatu yang dilalui jutaan murid setiap hari. Berlutut di sana akan lebih buruk daripada kematian. Ha, ha ha, ha ha ha. Murid elit grup tertawa, tetapi mereka tidak tersenyum. Mereka menggunakan metode ini untuk menghina Mingze dan yang lainnya. Murid-murid lain juga menganggapnya menggelikan. Master Bumi Mingze ini sekarang tampak seperti dia telah menendang pelat besi. Melihat Mingze dan yang lainnya menundukkan kepala dan terdiam, Heaven Master Yun yang akhirnya menoleh ke Longchen dengan sedikit senyuman. Instruktur Longchen, jangan tidur. Saya ingin tahu apakah Anda dapat berbagi dengan kami pengalaman Anda. Saya yakin banyak orang ingin mendengarnya. Telinga semua orang terangkat. Mereka kemudian melihat Longchen, jantung mereka berdebar kencang. Mereka semua ingin tahu bagaimana Longchen membiarkan kelompok ini maju begitu cepat. Rahasia macam apa yang ada di dalam ini. Bab 2846 Nyali Ketika Heaven Master Yun yang selesai berbicara, semua orang memandang Longchen. Dia masih tertidur, memukau semua orang. Apakah dia benar-benar begitu arogan sehingga dia berani mengabaikan bahkan kata-kata Heaven Master Yun yang bos sanah. Likai melihat bahwa Longchen benar-benar terlihat sedang tidur, jadi dia mengulurkan tangan untuk menyenggolnya. Namun, bahkan sebelum tangannya menyentuhnya, tangan Longchen melesat secepat kilat, meraih tenggorokannya. Semua orang melompat kaget saat darah menetes ke tenggorokan Likai. Longchen hampir menghancurkan tenggorokannya. Bos san, ini aku. Longchen perlahan melonggarkan cengkramannya dan kemudian meminta maaf, maaf, itu salahku. Itu refleks saya. Longchen sendiri tidak tahu mengapa dia tiba-tiba diliputi rasa kantuk. Dia benar-benar tertidur, dan tindakan Likai membuatnya terbangun. Dia kemudian secara naluriah melakukan serangan balik, hampir menyebabkan bencana. Untungnya, dia bereaksi cukup cepat, atau nyawa kecil Likai akan hilang. Selamat, Instruktur Longchen. Sebagian besar kifana Anda telah dikeluarkan. Dengan kibabadi secara bertahap memasuki tubuh Anda, itu menyebabkan tubuh merasa lelah. Ini menunjukkan bahwa kibabadi Anda telah meningkat pesat selama ini, kata Heaven Master Yun Yang. Hanya Heaven Master Yun Yang yang bisa melihat kebenaran. Jika seseorang maju terlalu cepat dalam alam transendensi vana, tubuh mereka perlu menyesuaikannya, dan penyesuaian itu terkadang melibatkan tidurnya. Longchen tertidur tidak lama setelah duduk. Itulah mengapa Longchen tidak bereaksi terhadap provokasi Mingze dan yang lainnya. Bukan karena betapa murah hatinya dia, tetapi karena dia tidak mendengarnya. Saya minta maaf atas kekasaran saya, Longchen meminta maaf. Bukan masalah, Anda tidak dapat mengontrol hal seperti itu. Tetapi berhati-hatilah, jika rana Anda naik terlalu cepat, hal seperti itu akan lebih sering terjadi. Anda tidak bisa hanya berpikir untuk berlari. Terkadang Anda harus berhenti dan menyesuaikan diri. Pisau harus terus diasah, mengingatkan Heaven Master Yun Yang. Terima kasih banyak atas petunjuk Anda. Murid mengerti, Longchen menangkupkan tinjunya. Dalam hal pertempuran, dia memiliki banyak pengalaman. Tetapi ketika datang ke kultivasi, dibandingkan dengan Heaven Master Yun Yang, pengalamannya kurang. Longchen masih memiliki jalan panjang untuk dilalui. Bos San, kamu hampir mengambil nyawaku. Likai menilai luka-lukanya, masih merasakan ketakutan yang tersisa. Maaf. Sejak saya mulai berkultivasi, sebagian besar waktu saya dihabiskan di perbatasan antara hidup dan mati, jadi saya agak sensitif. Jangan khawatir, saya akan memberi Anda beberapa perlakuan khusus ketika kami kembali sebagai kompensasi. Longchen menepuk bahu Likai. Terima kasih banyak, Bos San. Terima kasih banyak, Likai senang mendengarnya. Ini berarti Longchen akan mengajarinya beberapa hal tambahan. Mendengar ini, murid-murid lain dari grup elit semuanya iri. Setelah sekian lama dengan Longchen, kesan mereka tentang dia semakin besar. Dia adalah eksistensi yang tidak dapat mereka pahami, dan kekuatannya cukup bagi orang untuk sepenuhnya mengabaikan basis kultivasinya. Instruktur Longchen, semua orang melihatmu. Bisakah Anda mengatakan beberapa kata? Tanya Tuan Langit Yun Yang. Tentang apa? Tanya Longchen. Dia tidak mendengar apa yang dikatakan Heaven Master Yun Yang sebelumnya. Bos San, Heaven Master Yun Yang ingin Anda berbagi pengalaman Anda dengan semua orang, kata salah satu murid elit grup. Longchen kemudian melihat ekspresi semua orang dan langsung mengerti. Dia menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, Tuan Surga, kamu sudah sangat sadar. Apakah Anda memberi si kecil ini kesempatan untuk pamer? Petik 2. Longchen benar-benar merasa hormat kepada Heaven Master Yun Yang. Itu selalu orang-orang dengan pembelajaran terbesar yang memiliki kesombongan paling sedikit. Surga Guru Yun Yang adalah eksistensi seperti itu. Longchen percaya bahwa dengan penglihatan tajam Heaven Master Yun Yang, tidak ada yang bisa disembunyikan darinya. Namun, dia masih ingin Longchen mengatakan beberapa patah kata tentang pengalamannya. Itu adalah kesempatan untuk pamer di depan semua orang. Meskipun Longchen tidak peduli dengan kesempatan ini, dia masih harus berterima kasih kepada Guru Surga atas niat baiknya. Instruktur Longchen, jangan sopan. Kami benar-benar ingin tahu bagaimana Anda, hanya dalam sebulan, berhasil mengubah sekelompok batuk-batuk, sekelompok orang biasa menjadi grup elit sejati, teriak seorang murid, mengoreksi dirinya sendiri di tengah jalan. Murid itu merasa malu dengan lidahnya yang terpeleset, tetapi kelompok elit tidak marah. Sebaliknya, mereka merasa bangga. Mereka juga mengakui bahwa mereka adalah sampah saat itu. Longchen sudah lama mengatakan ini. Mereka tidak keberatan orang lain menghina masa lalu mereka karena mereka juga memandang rendah diri mereka di masa lalu. Karena mereka telah berubah, masa lalu mereka tidak tabu. Mereka hanya merasa bangga telah berubah. Transformasi semacam ini layak dibanggakan. Pada saat ini, Longchen berjalan ke panggung bela diri. Melihat murid-murid yang menunggu itu, dia menghela nafas di dalam. Kemenangan grup elit sepenuhnya sesuai dengan harapan saya. Alasan mereka menang adalah karena satu hal. Longchen berhenti dan melihat ke semua orang sebelum akhirnya mengeluarkan satu kata. Nyali. Nyali. Semua orang menatapnya dengan bingung, tidak mengerti apa yang dia maksud. Longchen mengangguk. Ya, nyali. Untuk membuatnya lebih konkret, itu adalah tekat untuk mempertaruhkan hidup mereka. Selama bulan ini, saya tidak banyak mengajar mereka. yang saya ajarkan kepada mereka adalah bahwa jika mereka ingin mendapatkan sesuatu, mereka harus habis-habisan. Ketika Anda tidak memiliki pendukung, ketika Anda tidak memiliki sumber daya, ketika Anda tidak memiliki kondisi yang menguntungkan, tetapi Anda masih ingin mengubah nasib Anda, maka satu-satunya kartu Anda adalah hidup Anda. Selama Anda bisa bertaruh dengan hidup Anda, Anda masih akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan, mengubah kesulitan Anda saat ini. Mereka menghabiskan bulan ini berjuang diambang kematian hampir setiap hari. Setelah satu bulan pelatihan, mereka akhirnya mendapatkan keberanian untuk mempertaruhkan nyawa mereka. Inilah sebabnya mengapa kemenangan mereka sudah pasti. Mereka rela menggunakan hidup mereka sendiri, sementara mereka yang mereka kalahkan tidak memiliki keberanian itu. Itu, orang-orang masih tidak mengerti. Instruktur Longchen benar, jika Anda tidak melawan mereka, Anda tidak akan tahu betapa menakutkannya mereka. Mereka seperti binatang yang haus darah. Bahkan jika Anda memberi saya kesempatan lagi, saya masih akan kalah, kata salah satu murid yang telah dikalahkan dari peringkat surgawi. Mereka yang telah bertarung melawan elit grup terlalu terguncang oleh aura mereka untuk bertarung dengan benar, sehingga kekuatan tempur mereka turun tajam. Bahkan sebelum pertempuran dimulai, mereka telah kalah. Instruktur Longchen, saya ingin tahu bagaimana Li Kei berhasil mengalahkan Zhong Changsheng, seseorang yang jelas lebih kuat darinya. Teknik apa yang dia gunakan untuk mengalahkan seseorang yang lebih kuat ketika dia lebih lemah? Pada saat ini, Zhong Ling berlari keluar dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi di udara. Bab 2847 Pavilion Kitab Suci Surgawi Melihat senyum bahagiannya, Longchen juga tersenyum. Dia menggelengkan kepalanya, aku akan memperbaiki kesalahpahamanmu hari ini. Di dunia ini, tidak ada yang namanya seseorang yang lebih lemah mengalahkan seseorang yang lebih kuat. Semua orang dikejutkan oleh pernyataan ini, dan itu menyebabkan keributan di antara para instruktur. Omong kosong apa, ada banyak kasus orang yang lebih lemah mengalahkan yang lebih kuat sepanjang sejarah. Dao surga tidak lengkap, bulan memudar dan lilin, sementara pasang surut naik dan turun. Tumbuh adalah meninggalkan ruang untuk menyusut. Instruktur Longchen, perhatikan kata-kata Anda. Jangan menyesatkan murid-murid kami, kata seorang instruktur tua, jelas tidak setuju dengan pandangan Longchen. Prinsip yang lebih lemah mengalahkan yang lebih kuat berakar dalam di kepala hampir semua orang. Ini adalah satu-satunya cara agar orang yang lebih lemah memiliki keberanian untuk melawan-lawan yang lebih kuat. Itu juga cara untuk mendorong mereka. Oleh karena itu, bagi Longchen untuk mengatakan bahwa tidak ada hal seperti itu yang menggulingkan ajaran tradisional mereka, yang mengakibatkan para instruktur menyerang. Hanya Heaven Master Yun Yang yang terus memperhatikan Longchen dengan penuh minat, tidak mengungkapkan pendapat apapun tentang ini. Dia hanya menunggu Longchen untuk terus berbicara. Kau lah yang membual. Katakan padaku, apa seseorang yang lebih lemah mengalahkan seseorang yang lebih kuat? Tanya Longchen. Seseorang dengan basis kultivasi yang lebih rendah mengalahkan seseorang dengan basis kultivasi yang lebih tinggi dalam pertempuran, jawab seorang instruktur. Siapa yang memberitahumu bahwa seseorang dengan basis kultivasi yang lebih rendah pasti lebih lemah? Balas Longchen. Instruktur itu langsung terdiam. Mengabaikannya, Longchen melanjutkan, tidak ada yang namanya seseorang yang lebih lemah mengalahkan seseorang yang lebih kuat. Jika yang lemah bisa mengalahkan yang kuat, maka itu berarti mereka tidak pernah lemah. Jika pihak yang lebih kuat kalah, maka mereka tidak pernah menjadi pihak yang lebih kuat. Pernahkah Anda melihat telur ayam yang mampu menghancurkan batu yang keras hingga berkeping-keping? Di depan kekuatan absolut, yang lemah tidak memiliki kesempatan untuk menang. Alasan yang tidak Anda mengerti adalah karena Anda tidak pernah mengalami era pertumpahan darah, mayat bertumpuk menjadi mayat, medan perang penuh darah. Anda sama sekali tidak mampu memahami ketika saya mengatakan hal-hal ini. Jika bukan karena guru surga meminta saya untuk mengucapkan beberapa patah kata, saya bahkan tidak akan repot-repot menyianyiakan usaha. Anda berbicara seolah-olah Anda pernah mengalami hal seperti itu, kata seorang instruktur, tidak yakin. Long Chen kemudian melirik sesepuh yang merupakan instruktur peringkat manusia. Karena Long Chen masih sangat muda, yang lebih tua tidak puas melihat Long Chen berbicara seolah dia memiliki lebih banyak pengalaman. Aku telah membunuh lebih banyak makhluk hidup daripada yang pernah kamu lihat sepanjang hidupmu, kata Long Chen acuh-ta'acuh. Keributan meletus di seluruh alun-alun. Bukankah itu terlalu berani untuk dikatakan? Hahaha, lelucon yang sangat besar. Hanya murid akademi yang berjumlah jutaan dan jutaan. Jika Anda ingin menyombongkan diri, maka setidaknya cobalah untuk memiliki garis bawah, cibir instruktur itu. Long Chen menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa diganggu untuk menjelaskan apapun kepada orang-orang yang belum pernah melihat dunia ini. Seiring berjalannya waktu, dia menemukan bahwa akademi dipenuhi dengan lebih banyak orang yang tidak dewasa. Instruktur Long Chen, kami percaya padamu. Kekuatan Anda membuktikan kata-kata Anda. Kami tidak percaya bahwa orang yang sombong seperti itu hanya akan membual. Hanya orang-orang yang tidak memiliki kemampuan seperti katak di dasar sumur yang akan mempertanyakan bahwa ada seluruh dunia di luar sumur mereka, kata Song Siu dengan keras. Long Chen tertawa. Kedua gadis ini benar-benar menarik. Mereka tidak tahu bagaimana skema sama sekali. Apakah mereka tidak takut orang-orang tua ini menyebabkan masalah bagi mereka di masa depan untuk ini? Yah, kita sudah keluar topik. Mari kita kembali ke poin utama. Teori saya adalah bahwa tidak ada yang namanya seseorang yang lebih lemah mengalahkan seseorang yang lebih kuat. Karena banyak yang belum paham, saya akan jelaskan secara detail. Semut menggigit gajah sampai mati, Tawon menyengat naga sampai mati. Ini adalah contoh khas dari makhluk yang lebih lemah mengalahkan keberadaan yang lebih kuat. Namun di dunia abadi, ada kisah seekor gajah tertidur. Semacam semut kemudian merangkat ke telinga gajah dan memakan otaknya. Karena gajah tidak berdaya untuk mengusirnya, ia mati. Contoh kedua adalah Tawon cincin emas, yang ukurannya tidak lebih dari satu inci. Racunnya menempati sebagian besar tubuhnya, dan sengatnya dapat menembus batu. Bahkan kulit naga pun tidak bisa menghalanginya, sehingga naga itu akan tersengat sampai mati. Orang-orang itu sama. Di dunia ini, ada profesi yang disebut pembunuh. Mereka juga merupakan contoh khas dari yang lebih lemah mengalahkan yang lebih kuat, keberadaan yang bertarung melintasi alam semudah makan. Namun, siapa yang lebih lemah dan lebih kuat tidak hanya didasarkan pada ukuran tubuh, kekuatan fisik, atau basis kultivasi mereka. Menggunakan area terkuat Anda untuk mengalahkan area terlemah lawan adalah inti dari pertempuran. Murid-murid elite group dapat dikatakan tidak kuat secara keseluruhan. Demikian juga, ketika berbicara tentang Li Kai dan Zhong Changsheng, ada kesenjangan besar di antara mereka ketika membahas kekuatan murni. Namun, poin terkuat Li Kai saat ini adalah dia berani mempertaruhkan nyawanya, sedangkan Zhong Changsheng tidak. Karena ini, Li Kai mampu mengalahkan kartu truf Zhong Changsheng dua kali. Eksistensi yang bertarung melintasi alam semudah makan. Namun, siapa yang lebih lemah dan lebih kuat tidak hanya didasarkan pada ukuran tubuh, kekuatan fisik, atau basis kultivasi mereka. Menggunakan area terkuat Anda untuk mengalahkan area terlemah lawan adalah inti dari pertempuran. Murid-murid elit grup dapat dikatakan tidak kuat secara keseluruhan. Demikian juga, ketika berbicara tentang Li Kai dan Zhong Changsheng, ada kesenjangan besar di antara mereka ketika membahas kekuatan murni. Namun, poin terkuat Li Kai saat ini adalah dia berani mempertaruhkan nyawanya, sedangkan Zhong Changsheng tidak. Karena ini, Li Kai mampu mengalahkan kartu truf Zhong Changsheng dua kali. Eksistensi yang bertarung melintasi alam semudah makan. Namun, siapa yang lebih lemah dan lebih kuat tidak hanya didasarkan pada ukuran tubuh, kekuatan fisik, atau basis kultivasi mereka. Menggunakan area terkuat Anda untuk mengalahkan area terlemah lawan adalah inti dari pertempuran. Murid-murid elit grup dapat dikatakan tidak kuat secara keseluruhan. Demikian juga, ketika berbicara tentang Li Kai dan Zhong Changsheng, ada kesenjangan besar di antara mereka ketika membahas kekuatan murni. Namun, poin terkuat Li Kai saat ini adalah dia berani mempertaruhkan nyawanya, sedangkan Zhong Changsheng tidak. Karena ini, Li Kai mampu mengalahkan kartu truf Zhong Changsheng dua kali. Menggunakan area terkuat Anda untuk mengalahkan area terlemah lawan adalah inti dari pertempuran. Murid-murid elit grup dapat dikatakan tidak kuat secara keseluruhan. Demikian juga, ketika berbicara tentang Li Kai dan Zhong Changsheng, ada kesenjangan besar di antara mereka ketika membahas kekuatan murni. Namun, poin terkuat Li Kai saat ini adalah dia berani mempertaruhkan nyawanya, sedangkan Zhong Changsheng tidak. Karena ini, Li Kai mampu mengalahkan kartu truf Zhong Changsheng dua kali. Menggunakan area terkuat Anda untuk mengalahkan area terlemah lawan adalah inti dari pertempuran. Murid-murid elit grup dapat dikatakan tidak kuat secara keseluruhan. Demikian juga, ketika berbicara tentang Li Kai dan Zhong Changsheng, ada kesenjangan besar di antara mereka ketika membahas kekuatan murni. Namun, poin terkuat Li Kai saat ini adalah dia berani mempertaruhkan nyawanya, sedangkan Zhong Changsheng tidak. Karena ini, Li Kai mampu mengalahkan kartu truf Zhong Changsheng dua kali. Sementara Zhong Changsheng tidak. Karena ini, Li Kai mampu mengalahkan kartu truf Zhong Changsheng dua kali. Sementara Zhong Changsheng tidak. Karena ini, Li Kai mampu mengalahkan kartu truf Zhong Changsheng dua kali. Sebenarnya, dia tidak mengalahkan kartu asnya. Zhong Changsheng yang mengubahnya di tengah jalan. Pertama kali, Zhong Changsheng lengah karena Li Kai benar-benar mengabaikan serangannya dan hanya mengarahkan langsung ke organ vitalnya, memaksanya untuk beralih ke pemblokiran di tengah jalan. Ini mengakibatkan dia langsung dikalahkan. Kedua kalinya, Zong Changsheng sangat marah dengan kekalahannya, jadi setelah mendapatkan kesempatan kedua, dia bertekad untuk tidak mengubah tekniknya di tengah jalan lagi. Dia ingin memaksa Li Kei ke dalam pertukaran hidup dan mati, mencoba menakut-nakuti dia. Namun, Li Kei mengabaikan provokasi ini, hanya melepaskan serangannya sendiri. Jika tidak ada pihak yang mengubah teknik, maka mereka tidak akan hanya bertukar luka tetapi mati bersama. Di bawah ancaman kematian, Zong Changsheng bangkrut. Dia tidak ingin mati, jadi dia mengubah gerakan di tengah jalan lagi dan dikalahkan lagi. Murid-murid lain dari grup elit adalah sama. Mereka menang begitu saja. Selama bulan ini, saya hanya mengajari mereka satu hal ini. Ketika Anda tidak memiliki apa-apa selain masih ingin mengubah nasib Anda, Anda harus mempertaruhkan hidup Anda untuk meraih satu kesempatan itu. Hanya sekali Anda menangkap peluang yang cukup, Anda akan memiliki kekuatan untuk mengubah nasib Anda. Gunakan aspek terkuatmu untuk mengalahkan aspek terlemah lawanmu. Jika Anda masih tidak bisa menang, maka bunuh saja diri Anda dengan memukul kepala Anda dengan sebongkah tahu busuk. Suara Longchen bergema di seluruh alun-alun. Setelah itu, semua orang melihat murid-murid elit grup. Dengan tatapan percaya diri mereka, mereka seperti pedang tajam yang akhirnya melepaskan karatnya dan menunjukkan cahayanya. Tiba-tiba, tepuk tangan terdengar dan Heaven Master Yun yang berkata, luar biasa, benar-benar luar biasa. Saya belum pernah mendengar sesuatu yang begitu luar biasa dalam waktu yang lama. Bagian terbaiknya adalah teori instruktur Longchen telah diuji dan ditampilkan untuk kita semua hari ini. Mereka adalah kata-kata yang benar-benar kuat. Ini jauh lebih baik daripada kita semua yang hanya tahu bagaimana mendiskusikan berbagai hal secara teori. Heaven Master Yun yang dan yang lainnya kebanyakan berpengalaman dalam hal kultivasi dan berbagai alam. Namun, dalam hal pertempuran yang sebenarnya, mereka lebih lemah. Karena berbagai departemen institut dewa harus saling mengatur, instruktur mereka jarang memasuki medan perang. Akibatnya, ketika instruktur mengajarkan teknik pertempuran, itu sebagian besar teknik untuk tahap bela diri. Tapi teknik tempur Longchen adalah untuk membunuh. Ada perbedaan kualitatif antara keduanya. Tuan surga, Anda terlalu memuji saya. Si kecil ini akan mendapatkan ego seperti ini. Saya akan meminta guru surga untuk memberi saya saran. Longchen membungkus sedikit ke arah Heaven Master Yun yang baginya untuk langsung berbicara tentang kekurangannya sendiri tanpa menyembunyikan apapun adalah sesuatu yang patut dihormati. Baiklah, kalau begitu mulai hari ini dan seterusnya, kamu bisa mulai mengadakan kelas. Tiga lantai bawah dari pavilion kitab suci surgawi sekarang terbuka untuk Anda. Selamat, instruktur Longchen, kata Heaven Master Yun Yang. Longchen senang mendengarnya. Tempat yang paling dia rindukan adalah pavilion kitab suci surgawi. Itu juga salah satu target yang dikirim oleh ahli naga ke sini. Tiba-tiba, kerumunan orang mendorong ke arahnya. Instruktur Longchen, saya ingin memesan pelajaran untuk besok. Berhenti mendorong. Saya berada di urutan pertama. Apakah kamu ingin mati? Saya berada di urutan pertama. Aku di bawah kakimu sekarang, jadi bangunlah sebelum aku menghajarmu. Petik 2.2 Murid yang tak terhitung jumlahnya membanjiri Longchen untuk kelas. Melihat adegan ini, Longchen tersenyum. Aku tidak akan kekurangan uang di masa depan, kan? Langkah pertama saya menuju budidaya jalan abadi telah diambil. Saudaraku, tunggu aku. Bab 2848 Cu Kuang Taruhan Longchen dan Heaven Master Yun yang diselesaikan dengan cara yang menakjubkan, dan itu mengguncang seluruh institut dewa. Untuk sementara, nama Bos Long San bergema dengan keras. Nama ini bahkan menyebar di luar institut dewa ke lembaga lain. Lagi pula, seseorang yang telah bergabung dengan akademi sebagai pekerja dan menjadi guru hanya dalam hitungan hari belum pernah terjadi sebelumnya dalam ingatan hidup. Dia juga lulus nilai penuh untuk ujian pil institute, memukuli instruktur pada hari pertama kelasnya, dan setelah didisiplinkan, dia langsung mengikuti ujian untuk menjadi instruktur. Hanya dalam sebulan, ia juga mengubah sekelompok sampah menjadi grup elit sejati. Salah satu dari prestasi ini mengejutkan. Jika hanya satu, mungkin orang akan berpikir bahwa itu adalah keberuntungan. Tetapi semua yang telah dilakukan Longchen menunjukkan bahwa itu adalah kekuatannya yang sebenarnya. Dengan Longchen secara resmi menjadi instruktur dan tidak diharuskan mengenakan jubah instrukturnya, banyak murid meminta kelas dengannya. Instruktur dapat mengadakan kelas setiap tiga hari sekali. Dan karena 30 kelas berikutnya sudah penuh dipesan, yang lain harus menunggu setidaknya tiga bulan untuk pembukaan berikutnya. Secara alami, tiga kelas pertama disediakan untuk Muking Yun dan yang lainnya. Dia sudah lama siap dan hanya menunggu Longchen memenangkan taruhan untuk menghadiri kelasnya secara resmi. Dengan kemenangan Longchen, Muking Yun dan yang lainnya sangat gembira. Longchen bahkan lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Semua usaha mereka telah membuahkan hasil. Pada saat ini, Longchen berjalan bersama Muking Yun, tampak sangat mencolok karena dia adalah satu-satunya yang mengenakan pakaian hitam di lautan putih. Murid yang tak terhitung jumlahnya menatapnya dengan iri ketika dia lewat. Dapat dikatakan bahwa dia adalah orang yang paling menarik perhatian di seluruh akademi. Selain Dekan, bahkan kepala institut harus mengenakan jubah khusus mereka sendiri seperti yang ditentukan oleh aturan. Karena itu, Longchen dapat dianggap memiliki salah satu hak istimewa Dekan. Dalam jubah hitamnya, dia diawasi kemanapun dia pergi. Meskipun pakaiannya lusuh, itu tidak menghentikannya untuk tampil di atas orang banyak. Selamat atas ketenaranmu di Institut Dewa. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang menyembah Anda sekarang. Banyak orang menatap Longchen saat dia lewat, berbisik pada diri mereka sendiri. Beberapa murid perempuan khususnya tertarik pada keliarannya. Dia merasa berbahaya dan misterius, dan ini memberinya daya tarik yang unik. Itu membuat orang ingin menyelidiki rahasianya. Beberapa murid perempuan bahkan melambai padanya saat dia lewat. Longchen mengangguk kembali kepada mereka, membalas salam mereka. Tetapi ekspresinya benar-benar acu tak acu, seolah-olah semua ini tidak dapat menarik perhatiannya. Mu Qingyun lah yang menjadi bersemangat atas namanya. Hanya berjalan bersamanya sepertinya membiarkannya memanfaatkan cahayanya. Memuja. Tidak. Wanita kebanyakan tertarik oleh keinginan untuk menundukkan dan menarik. Entah untuk menangkapku atau meminta perlindungan. Sedangkan untuk pria, sebagian besar ketakutan dan kecemburuan. Jika mereka diberi kesempatan untuk menghancurkanku, mereka tidak akan ragu. Longchen menggelengkan kepalanya. Ini bukan ibadah. Mu Qingyun masih terlalu dewasa dalam aspek ini. Saudara San, kamu jelas masih muda, bahkan lebih muda dari kebanyakan dari kita. Mengapa Anda selalu berbicara seolah-olah Anda sudah tua dan berpengalaman? Tanya Mu Qingyun sambil tersenyum. Mu Qingyun sebenarnya beberapa tahun lebih tua dari Longchen, tapi dia memanggilnya sama seperti yang lain, karena Saudara Long merasa sedikit lebih terasing daripada Saudara San. Mungkin hatiku sudah tua. Di dunia bawah, saya bermimpi menjadi dewa atau abadi. Dalam legenda kami, naik berarti kehidupan tanpa akhir, menjelajahi sembilan surga, bebas dan tidak terkendali. Tidak ada kepahitan, tidak ada rasa sakit. Tetapi setelah naik, saya menemukan bahwa saya melompat dari satu papan permainan ke papan permainan lainnya, dari satu lautan kepahitan ke lautan kepahitan lainnya. Namun, papan permainannya sekarang lebih besar, dan lautan kepahitan lebih dalam. Jika saya tidak memiliki tujuan saya, mungkin saya bahkan tidak akan tahu bagaimana hidup. Dunia abadi benar-benar berbeda dari apa yang saya bayangkan. Aturan di sini semuanya busuk, dan sistemnya rusak. Lebih buruk lagi, orang-orangnya kejam dan jahat. Saya tidak menyukainya, desah Longchen. Di benua surga bela diri, orang-orang memandang dewa dan makhluk abadi sebagai kesempurnaan. Mereka berpikir bahwa kenaikan berarti terbang bebas dari ikatan apapun, dari gangguan apapun. Seperti yang diharapkan, semakin besar harapan, semakin besar kekecewaan. Akademi Cakrawala tinggi seperti cermin. Melalui itu, Longchen melihat versi miniatur dari seluruh dunia abadi. Ini bukan negeri ajaib tetapi dunia yang lebih besar, lebih gelap, dan lebih berdarah. Kamu tidak bisa mengatakannya seperti itu. Dunia abadi begitu besar sehingga Anda bahkan tidak bisa membayangkannya. Dikatakan bahwa itu tidak ada habisnya, jadi ada banyak keajaiban di dalamnya. Ada juga area berbahaya dan alam rahasia yang tak terhitung jumlahnya dengan misteri untuk diungkap. Kita jangan hanya melihat sisi buruknya saja. Kita juga harus melihat sisi baiknya. Sisi baik itulah yang mendorong kami untuk berkultivasi, kata Mu King Yun. Longchen tersenyum dan mengangguk. Kamu benar. Hal-hal indah itulah yang memberi kita motivasi untuk hidup. Saya harus memikirkan cara untuk mengubah sikap saya ini. Mungkin dengan tinggal bersama anak muda sepertimu, aku juga akan menjadi lebih muda. Kamu berbicara seperti kamu sudah tua lagi, tawa Mu King Yun. Kita harus mendiskusikan bisnis kita. Tiga hari kemudian adalah kelas kita, jadi aku memanggil kembali semua murid dari aliansi tak terkekang. Jumlah orang mungkin melebihi norma, tapi aku yakin saudara-san tidak punya masalah dengan ini, kan? Tentu tidak ada masalah, tapi saya melihat bahwa Anda sangat tidak sabar. Mengapa demikian? Tanya Longchen. Kompetisi surgawi akan segera dimulai. Itulah titik balik kehidupan kita, dan kita harus memahaminya. Saudara-san, Anda adalah satu-satunya harapan kami untuk mengalahkan aliansi kemuliaan perdana dan cukuang. Mu King Yun memandang Longchen hampir memohon. Untuk wanita kuat seperti Mu King Yun untuk mengungkapkan tampilan seperti itu menunjukkan bahwa dia telah mempertaruhkan segalanya pada Longchen. Hahaha, sungguh tak terduga, benar-benar tak terduga. Mu King Yun yang sebelumnya menganggap dirinya tak tertandingi sebenarnya memohon pada orang lain. Tampaknya untuk mengalahkan cu tertentu, Anda telah memeras otak Anda untuk skema. Sekarang kamu tidak lagi keberatan menurunkan dirimu ke orang lain, ya. Petik 2. Sebelum Longchen bisa menjawab, cibiran terdengar dan sekelompok orang berjalan mendekat. Suara itu menyebabkan tubuh Mu King Yun bergidik karena marah. Niat membunuh berkobar di matanya. Longchen kemudian melihat ke atas. Itu adalah sekelompok lebih dari 10 orang di puncak alam Transcendensi Fana. Saat fluktuasi api datang dari tubuh mereka, mereka pasti telah memadatkan benih api surgawi mereka. Adapun pemimpin mereka, itu adalah pria tinggi dan tampan dengan pedang di punggungnya. Meskipun dia tampan, dengan cara mulutnya melengkung dan rahangnya menonjol, dia mengeluarkan perasaan yang sangat arogan. Bahkan ketika dia berjalan, dia tampak angkuh. Cara dia berjalan memberi Longchen dorongan untuk menamparnya. Cukuang, bersihkan mulutmu. Kali ini, kita tidak akan berhenti sampai mati. Teriak Mu King Yun. Hanya kamu, atau hanya dia. Orang ini adalah Cukuang. Sama seperti namanya, dia sangat arogan. Dia mengarahkan jarinya ke Longchen dengan jijik. Tunjuk aku lagi dan aku akan membuatnya sehingga kamu tidak melihat matahari besok. Longchen memandang Cukuang dengan dingin. Orang ini memberinya perasaan yang sangat menjijikan. Perasaan itu aneh dan tidak jelas. Bab 2849 tercelah. Longchen tercelah. Hahaha, Longchen, bukan. Anda seorang instruktur sekarang, jadi saya tidak bisa langsung menantang Anda untuk bertempur. Apakah Anda berani menantang saya? Tanya Cukuang dengan nada menghina. Cukuang, kau, kau telah menyalakan api surgawimu, namun kau memaksa wilayahmu untuk tetap berada di puncak transendensi fanah hanya untuk menghalangi jalan orang lain. Kamu benar-benar tercelah. Marahmu, King Yun. Longchen juga memperhatikan bahwa aura Cukuang berfluktuasi. Itu seperti gunung berapi yang hampir meletus, tetapi segel tertentu menahannya. Melalui kata-kata Mu King Yun, Longchen mengerti. Orang ini sudah setengah langkah ke alam berikutnya, tapi dia telah menggunakan teknik rahasia untuk menghentikan wilayahnya tepat di antara alam transendensi fanah dan alam api surgawi. Meskipun Cukuang tidak menunjukkan kekuatannya, Longchen bisa merasakan kekuatan yang sangat kuat di dalam dirinya. Itu adalah semacam kekuatan tersembunyi. Apa lelucon? Bukankah aku sudah memberimu kesempatan untuk tunduk padaku saat itu? Anda menolak untuk melihat kebaikan saya, jadi Anda secara alami harus membayar harganya, dengus Cukuang. Aku, Mu King Yun, tidak akan tunduk pada siapapun, kata Mu King Yun dingin. Haha, bukankah kamu mengirim sekarang? Sepertinya kau akan melepas pakaianmu untuknya, ejek Cukuang. Anda, Mu King Yun sangat marah. Ketika kutukan melibatkan seorang pria dan seorang wanita, selalu wanita yang keluar pada posisi yang kurang menguntungkan. Oleh karena itu, Long Chen menepuk Mu King Yun dengan ringan. Jika mereka terus mengutuk, Mu King Yun mungkin akan menangis karena marah. Dia kemudian menatap Cukuang dan menggelengkan kepalanya. Kamu hanya idiot yang dimanjakan oleh senior di keluargamu. Seseorang seperti Anda tidak pernah menderita sepanjang hidup mereka. Namun, saya tetap akan memberi Anda nasihat. Hal seperti itu sangat buruk bagimu. Setelah Anda akhirnya memenuhi kompensasi Anda, itu akan sangat buruk. Anak muda, hati-hati. Hahaha. Cukuang mengangkat kepalanya dan tertawa. Dia kemudian melihat orang-orang di belakangnya. Seseorang berani memberiku pelajaran. Hahaha. Kau membuatku tertawa sampai mati. Orang-orang di belakang Cukuang juga tertawa. Tampaknya menganggap ketidaktahuan Long Chen sebagai hal yang lucu. Long Chen juga tertawa, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia baru saja pergi bersama Mu King Yun. Daripada membuang waktu untuk para idiot ini, dia lebih tertarik untuk menemukan apa yang dia inginkan di pavilion kitab suci. Tahan. Tuan muda belum selesai berbicara. Siapa bilang kamu bisa pergi ya? Salah satu dari orang-orang itu memblokir jalan Long Chen, hanya untuk ditendang di selangkangan. Suara keras kemudian terdengar saat tulangnya patah. Dia berguling. Mereka yang berada di alam transendensi Fana dapat dianggap memiliki tubuh antara yang abadi dan yang fana. Dalam keadaan ini, penyembuhan lebih sulit, dan tubuh mereka lebih sensitif. Tendangan yang satu ini langsung menghancurkan batang kehidupan orang itu. Selain rasa sakit, dia mungkin akan terputus dari kemampuannya untuk berkembang biak selama sisa hidupnya jika dia tidak menghabiskan banyak uang untuk obat-obatan. Mencari kematian. Cuku Wang dan yang lainnya dengan marah mengeluarkan senjata mereka. Namun, tepat pada saat ini, ratusan murid penegak hukum datang bergegas. Orang-orang ini akan mengutuk siapapun yang membuat keributan ketika mereka tiba-tiba melihat itu adalah Cuku Wang dan Long Chen. Sebuah getaran kemudian menjalari tubuh mereka. Cuku Wang menduduki peringkat satu di peringkat surgawi tingkat manusia dan terkenal karena kekejamannya. Latar belakangnya khususnya sangat keras, jadi dia adalah eksistensi yang hampir tak tersentuh di Institut Dewa. Tidak ada yang berani memprovokasi dia. Adapun Long Chen, dia adalah bintang jatuh di antara para pendatang baru dan telah menyebabkan gelombang besar segera setelah dia bergabung dengan Akademi. Dia tanpa ampun dan mendominasi, mampu membunuh orang dengan lambayan tangannya. Dia juga tidak bisa diprovokasi. Oleh karena itu, para murid penegak hukum mengutuk nasib buruk mereka. Ini hanya harus terjadi pada sif mereka, memaksa mereka untuk datang. Aku tidak berani mencoba menengahi permusuhan apapun yang ada di antara kalian berdua, jadi aku akan segera melaporkan ini ke Aula Disiplin. Saya yakin Ketua Aula akan menilai sesuatu untuk Anda, kata salah satu murid penegak hukum yang lebih pintar. Jika dia tidak ingin terbakar, dia hanya perlu melemparkan kentang yang terbakar ini ke orang lain. Tidak dibutuhkan. Chu Kuang melambaikan tangannya. Dia tidak menyembunyikan niat membunuhnya ketika dia melihat Long Chen. Long San, jangan berpikir bahwa kamu bisa melakukan sesukamu hanya dengan sedikit kemampuanmu. Saya akan mengajari Anda bahwa di Institut Dewa, Anda tidak lebih dari serangga yang dapat dihancurkan kapan saja. Institut Dewa bukan hanya apa yang Anda lihat. Di sini, Anda tidak lebih dari dakwit tanpa akar. Aku, Chu Kuang, bisa meremukanmu sampai mati semudah membalikkan tanganku. Jika Anda ingin melawan saya, maka tunggu saja. Aku akan perlahan-lahan bermain denganmu sampai mati. Chu Kuang tidak memberi Long Chen kesempatan untuk menjawab. Dia pergi bersama orang-orangnya. Melihatnya pergi, Long Chen menggelengkan kepalanya. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak orang seperti dia yang telah saya bunuh. Tapi selalu ada lebih banyak yang memohon untuk dibunuh. Tidak membunuh mereka rasanya seperti mengecewakan mereka. Chu Kuang berbahaya. Dia memiliki latar belakang yang kuat yang melindungi dia dari semua dosanya. Tapi dia juga dengan cermat memastikan untuk tidak melanggar aturan Institut Dewa, jadi tidak ada yang bisa dilakukan tentang dia. Dalam kompetisi surgawi ini, kita harus mengalahkan aliansi kemuliaan perdana. Kami kalah terakhir kali. Jika kita kalah lagi kali ini, kita tidak akan punya kesempatan lagi untuk menang. Desah Mu King Yun. Kompetisi apa ini? Tanya Long Chen. Dia tidak terlalu memperhatikan hal-hal seperti itu, tetapi Mu King Yun telah mengangkatnya begitu banyak sehingga dia penasaran. Kompetisi ini berkaitan dengan kualifikasimu di Akademi Dalam. Saudara San, Anda tampaknya tidak sadar, tetapi Akademi Cakrawala tinggi sangat besar. Kami saat ini berada di Akademi Luar, tetapi masih ada Akademi Dalam yang merupakan inti dari Akademi. Memasuki Akademi Luar tidak sulit, tetapi memasuki Akademi Dalam ada di level lain. Secara khusus, kompetisi Institut Dewa dan Institut Abadi sangat sengit. Hanya satu pihak yang memperoleh mahkota yang memperoleh kualifikasi untuk mengikuti ujian, dan jika mereka lulus ujian, mereka dapat memasuki Akademi Dalam. Terakhir kali, kami kalah. Murid Prima Glory Alliance lolos ke Akademi Dalam, tetapi Cukuang dengan sengaja gagal dalam ujian untuk tetap berada di Akademi Luar. Oleh karena itu, ia dapat terus berpartisipasi dalam kompetisi. Tujuannya adalah untuk menghalangi kita memasuki Akademi Dalam. Selanjutnya, orang-orang di aliansinya hanya menjadi lebih kuat setelah satu tahun berkultivasi di Akademi Dalam. Sudah ada perbedaan satu tahun di antara kami. Jika kita kalah lagi, perbedaan hanya akan bertambah, dan tidak akan pernah ada kesempatan bagi kita untuk membalikkan keadaan. Maka Cukuang akan mencapai tujuannya, kata Mu King Yun. Cukuang tidak keberatan membuang waktu setahun. Tanya Long Chen dengan rasa ingin tahu. Dia memiliki pendukung yang cukup kuat sehingga bahkan di Akademi Luar, dia memperoleh jumlah sumber daya yang sama dengan murid Akademi Dalam. Dia hanya ingin menghentikan kita, desah Mu King Yun. Long Chen menggelengkan kepalanya. Orang ini benar-benar tidak tahu malu. Bukankah dia hanya menggambar kebencian untuk dirinya sendiri? Apakah dia tidak takut seseorang menebasnya karena ini? Keserakahan bisa menghancurkan seseorang, tetapi pertama-tama itu membuat seseorang menjadi gila. Keserakahan Cukuang ini tampak begitu besar sehingga tidak memberinya kesempatan untuk hidup. Dengan memblokir semua orang di sini, dia hanya mencari kematian. Long Chen tidak tahu apa yang dipikirkan Mu King Yun, tetapi dia tiba-tiba sedikit tersipu dan berkata, Saudara San, saya ingin meminta bantuan Anda. Bab 2850 Catatan Sejarah Setelah melihat Mu King Yun memerah, jantung Long Chen berdetak kencang. Tetapi dengan bersikap acuh-ta'acuh, dia berkata, Bicaralah. Saya akan membantu jika saya bisa. Petik 2 Mu King Yun dengan gugup berkata, Saya ingin. Saya ingin tahu, apakah grup elit dapat bergabung dengan aliansi tanpa batas. Long Chen langsung santai dan tersenyum. Grup elit bukan milikku. Saya tidak punya pendapat tentang itu. Mendengar jawaban itu, Mu King Yun sangat senang. Dia kemudian merair tangannya. Terima kasih, Saudara San. Saya telah bertanya kepada mereka apakah mereka ingin bergabung sebelumnya, tetapi mereka selalu mengatakan bahwa mereka membutuhkan persetujuan Anda terlebih dahulu. Banyak instruktur membentuk kelompok mereka sendiri, memperlakukan mereka sebagai pencapaian mereka dan menggunakan ini sebagai chip untuk meningkatkan peringkat instruktur. Bagi elit grup untuk bergabung dengan Unveterate Alliance seperti membawa mereka pergi dari Long Chen. Mu King Yun bahkan tidak akan bertanya apakah dia tidak punya pilihan. Itu karena tampilan elit grup benar-benar menakjubkan. Mereka semua telah memasuki peringkat surgawi. Selanjutnya, potensi mereka bahkan lebih mengejutkan. Kekuatan Unveterate Alliance akan langsung melambung dengan bergabungnya mereka. Mu King Yun senang, tetapi kemudian dia tiba-tiba menyadari bahwa dia memegang tangan Long Chen. Dia menjadi sangat merah dan buru-buru melepaskannya, mengutuk dirinya sendiri karena melupakan sopan santunnya. Long Chen tersenyum sangat alami. Orang-orang itu tersesat dalam mimpi mereka sendiri sebelumnya, menggunakan kesombongan untuk menutupi perasaan rendah diri mereka. Sekarang mereka dapat membuktikan diri, dan mereka akan membutuhkan orang lain untuk mengenali mereka. Aliansi tak terkekang Anda memiliki banyak wanita cantik. He he, orang-orang itu pasti akan bekerja keras di masa depan. Saudara San, ini pada dasarnya mengambil salah satu kartu Anda untuk dipromosikan. Apakah kamu benar-benar tidak marah? Tanya Mu King Yun. Mata Long Chen cerah dan jernih. Dia bisa melihat bahwa dia tulus. Aku tidak membutuhkan hal-hal seperti itu, kata Long Chen. Saudara San, kamu benar-benar orang baik, kata Mu King Yun lembut. Long Chen tertawa. Saya senang mendengarnya. Sepertinya aku belum pernah dipanggil seperti itu selama aku di dunia bawah. Long Chen tumbuh di kutuk. Kapan dia pernah disebut orang baik? Oleh karena itu, ujian ini membuat Long Chen merasa sedikit bahagia. Saudara San dingin di luar tetapi hangat di dalam. Tepi tajam dan keganasan Anda secara alami membuatnya tampak seperti Anda tidak suka dekat dengan orang lain. Tapi kamu benar-benar orang baik di dalam, kata Mu King Yun dengan tulus. Ini adalah evaluasinya tentang dia setelah mengenalnya untuk sementara waktu. Meskipun dia tidak berbicara dengannya untuk waktu yang lama, dia melihat bahwa dia adalah orang yang sangat sederhana yang tidak suka bermain trik kecil. Saudara San, kami telah tiba di pavilion kitab suci surgawi. Tapi aku tidak akan menemanimu di dalam. Bagi saya untuk masuk membutuhkan uang karena saya tidak memiliki hak istimewa sebagai instruktur. Petik 2 Mu King Yun menunjuk ke menara besar di depan. Dia datang bersamanya ke sini untuk masalah aliansi tak terkekang. Sekarang setelah Long Chen setuju, dia harus memberitahu semua orang kabar baik. Melihatnya pergi, Long Chen menggelengkan kepalanya. Melihatnya terasa seperti melihat dirinya di masa lalu. Sekarang sepertinya dia jarang bisa bersemangat tentang hal-hal seperti ini. Pavilion kitab suci surgawi memiliki sembilan lantai, dan bagian luarnya sangat sederhana. Tetapi ketika dia masuk, dia menemukan bahwa tempat ini adalah dunianya sendiri. Setelah dia menyerahkan plat statusnya, murid yang memeriksanya terkejut. Dia kemudian menatap Long Chen dan menatapnya sebentar sebelum mengembalikannya. Jelas, murid ini juga pernah mendengar namanya. Tulisan suci lantai pertama disusun berdasarkan kategori. Jika Anda ingin menemukan yang spesifik, Anda harus mencari di bagian tertentu secara perlahan. Jika Anda hanya mencari secara membabi buta, Anda mungkin tidak menemukan apa yang Anda cari bahkan setelah beberapa tahun, mengingatkan murid itu. Terima kasih banyak, Long Chen menerima ubin giyok dari muridnya. Setelah itu, kekuatan spiritualnya masuk, dan informasi mengalir ke kepalanya. Ini adalah pengaturan pavilion kitab suci surgawi. Ketika dia melihat diagram, dia melompat kaget. Diagram kitab suci surgawi sebenarnya sangat besar dan berisi buku-buku tebal yang tak terhitung jumlahnya. Ada klasifikasi yang tak terhitung jumlahnya, dari besar ke kecil. Misalnya, ada penempaan sebagai kategori utama, dan kemudian dibagi menjadi item jiwa, item roh, item berat, senjata iblis, senjata dao, senjata iblis, del. Ada ratusan divisi lebih lanjut, dan kemudian banyak lagi klasifikasi lebih lanjut sampai ke topik tertentu seperti prinsip dasar, sejarah item tertentu, dan program pengantar. Bahkan seorang pemula tidak akan membutuhkan master jika mereka datang ke sini. Mereka bisa menggunakan buku-buku tebal ini untuk mengolah diri mereka sendiri. Dari lautan topik, Longchen menemukan bagian sejarah. Dia menjadi bersemangat, tetapi kemudian dia melihat topik yang tak terhitung jumlahnya di bagian ini, membuat kepalanya berdengung. Alasan dia datang ke bagian ini adalah untuk menemukan informasi apapun yang terkait dengan seni tubuh hegemon bintang 9, Dewa Brahma, Malam Jatuh, dan para dewa lainnya. Dia ingin melihat apakah dia mungkin bisa melacak beberapa petunjuk untuk menemukan kebenaran. Namun, ada banyak wilayah, sekte, negara, perang, dan topik lainnya di sini. Mereka diatur menurut Tahun. Melihat ini, Longchen sedih. Bagaimana saya bisa mencari melalui ini? Longchen memiliki keinginan untuk menangis. Tepat ketika dia merasakan sedikit kegembiraan, seember air es dituangkan ke atasnya. Longchen kemudian menebalkan wajahnya dan memasuki bagian sejarah. Rak buku tak berujung dipenuhi dengan catatan kuno. Seseorang yang sesak mungkin akan mati ketakutan dalam sekejap jika mereka ada di sini. Melihat lautan buku yang luas, Longchen merasa tersesat. Dia tidak tahu di mana catatan Dewa Brahma dan Valendainite berada. Dia juga tidak tahu bagian mana yang memiliki informasi tentang teknik kultivasi. Setelah berkeliaran sebentar, dia tiba-tiba melihat seorang penatua dengan kain pembersih. Penatua itu dengan hati-hati mengeluarkan sebuah buku dan menghapusnya. Longchen terkejut. Dia dengan penasaran bertanya, Senior, apakah buku-buku di sini berdebu? Buku-buku itu tidak berdebu. Yang menjadi berdebu adalah hati manusia. Saya hanya memeriksa untuk melihat apakah energi inti mereka menjadi terlalu rendah atau tidak. Ketika energi itu mencapai tingkat kritis, ia mengeluarkan alarm yang bising, jawab sesepuh. Dia terus menyeka buku dengan kepala menunduk. Gerakannya sangat ringan, sangat lambat, tetapi sangat stabil. Setelah dia selesai menyeka, dia mengembalikannya ke lokasi aslinya dan mengambil yang berikutnya. Baru kemudian dia tampak bereaksi dan menyadari bahwa seseorang sedang berbicara dengannya. Dia kemudian berbalik untuk melihat Longchen. Wajah sesepuh ditutupi kerutan sampai-sampai tampak seperti kulit pohon, dan matanya dipenuhi dengan perubahan waktu. Dia tampak seperti seorang sarjana kuno yang telah melihat dunia. Junior Longchen menyapa senior. Longchen membungku. Dia jarang mengambil inisiatif untuk membungku kepada orang lain, tetapi sesepuh ini entah bagaimana membuatnya secara otomatis merasakan pemujaan yang mendalam. Bahkan Longchen tidak tahu mengapa. Haha, anak muda, kamu terlalu sopan. Seorang lelaki tua yang mengawasi pavilion tulisan suci ini tidak berani menerima etiket seperti itu. Penatua tertawa. Senior terlalu rendah hati. Dengan pembelajaran anda, junior mungkin tidak akan pernah bisa mengejar ketinggalan bahkan dengan belajar seumur hidup. Temperamenmu sudah membuktikan kekuatanmu, kata Longchen sambil tersenyum. Haha, kamu punya sopan santun, tidak seperti orang lain yang meneriaki orang tua ini sepanjang waktu. Saya sangat tersentuh. Namun, jika anda memuji saya sebanyak ini, saya tidak akan berani menerimanya. Apakah anda mengalami beberapa kesulitan? Mengapa tidak memberi tahu saya dan melihat apakah saya dapat membantu anda? Kata Penatua dengan ramah. Junior ingin tahu apakah ada catatan di sini yang berhubungan dengan Dewa Brahma dan Valentinite. Tanya Longchen secara langsung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.